Untuk meminimalisir tercacarnya data pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik di Dukcapil, Kabupaten Buleleng melakukan perekaman bagi warga yang sakit, cacat, dan penghuni lapas Singaraja. Ini dikarenakan masih banyaknya ditemukan warga Buleleng yang belum tercantum dalam DP4 yang mencapai 26.000 pemilih. Selasa siang, Kepala Dinas beserta petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng terjun langsung ke rumah warga untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Kegiatan jemput bola ini menyasar warga yang sedang sakit dan mengalami cacat fisik sehingga berhalangan untuk datang ke kantor di Dukcapil. Dengan buah peralatan seperti kamera, perekam sirik jari, dan perekam retina, petugas melakukan perekaman langsung di rumah warga. Kepala Dinas K Dulcabil Kabupaten Buleleng, Putu Ayur Eikan Nur Haini menjelaskan, kegiatan jemput bola dilakukan untuk membantu KPUD dalam pelaksanaan pilkada, yakni menyasar data potensial pemilih pemilu atau DP4 untuk penetapan DPT. Dinas K Dulcabil Buleleng memastikan warga tetap bisa menyalurkan hak pilihnya, mengingat penduduk di wilayah Buleleng adalah yang paling banyak dibanding wilayah lain di Bali. Pemilihan gubernut di tahun 2018 ini, Sebenarnya kami, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Sudah dari awal mengantisipasi warga masyarakat Kabupaten Buleleng Untuk bisa sesegera mungkin melaksanakan kegiatan perekaman KTP elektronik Jadi antisipasi yang kami laksanakan sejak tahun 2017 secara intensif Khususnya bagi warga masyarakat yang lansia, kemudian cacat, sakit Kami sudah melaksanakan kegiatan perekaman jemput bola sampai ke rumah-rumah yang bersangkutan Jadi di dalam kepemilikan administrasi kependudukan, ini dikembalikan lagi kepada warga masyarakat Jadi warga masyarakat itu sendiri mempunyai hak dan kewajiban Sebelum terpenuhi hak itu, sudah tentu kewajibannya harus dilaksanakan terlebih dahulu Selain jemput bola di rumah warga, Disdukca Puleleng juga mengunjungi lembaga pemasyarakatan kelas 2B Singaraja Dari total 191 warga binaan, hanya 60 narah pidana ngapas kelas 2B Singaraja Memiliki hak pilih pada pilgup pendatang dikarenakan masa hukuman yang kurang dari 5 tahun Tahun 2018 ini, kita sudah data keseluruhannya warga binaan disini Kebetulan kan banyak pendatang juga Tapi yang hasilnya Puleleng itu ada sekitar 60 yang sudah terekam Apakah nanti ada penambahan kita belum tahu Tapi kita usahakan yang belum punya KTP sama yang sudah ada KTP Yang berada di luar atau masih ditinggal di keluarganya Supaya dibawa kemari, supaya jelas identitasnya bahwa memang dia itu masyarakat Buleleng Supaya bisa hak pilihnya berada di wilayah kita ini Kegiatan jemput bola ini masih akan terus dilakukan petugas disitu Capil Karena masih banyaknya warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik Petugas berharap peran aktif dari masyarakat Agar tidak ada warga Buleleng yang tidak tercantum dalam DP4 Kutu Wijana melaporkan Kutu Wijana Udah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih